Aku pernah di posisi itu, pernah sedekat, saling pandang, hingga mata seolah bisa mengenggam erat sang waktu. Mendekap kuat harapan, yang jauh telah kupersiapkan seadaannya. Menautkan hati, hingga betapa bodohnya tanpa melibatkan akal sehat. Melihat gelak tawamu sedikit membuatku tenang, tapi terlalu sering juga membuatku menambah luka di hati. Entah demi apa aku berbohong, tapi kalau boleh jujur, aku sakit hati melihatku. Keputusan membuatku sedikit lega, dan berharap ada sedikit peluang di kemudian hari. Tapi ketika aku memandangi langit yang tenang, entah mengapa, rasa lega itu kembali berbalik menjadi sebuah kekhawatiran, di dalam sebuah harapan. Aku coba berbalik arah untuk tak memandangi, kembali ke jalan pulang. Tapi sayang, lagi-lagi aku melihat gelak tawa itu, dan kini bersama pria lain. Kenapa kau tak benuh saja aku? Kesalah, cemburu, ingin sekali rasanya merumuhkan hatiku yang telah patah-patah ini. Agar aku tenang, tak lagi terbebani rasa sakit yang sangat membodohiku. Tak lagi merasakan hantaman keras, yang berasal dari sebuah angan-anganku sendiri. Mengapa ini sangat sulit? Sedangkan rasa bahagia, sangat mudah kepergiannya. Ingin sekali ku memakisang waktu, mengapa ini semua sangat tak adil untuk ku rasakan. Jalanku mulai gontai, langkahku mulai terpatah-patah oleh pedenya luka yang terabaikan olehmu. Semalaman aku berpikir, tidakkah kau merasa bersalah atas lukaku ini? Mati-matian aku menjaga perasaan, agar kau tetap merasa nyaman tanpa ada seorangpun di hukuman kita. Tapi kini, kau berhasil benar-benar mematikanku, dengan sebuah keputusan, lalu pergi dengan orang lain. Sudahlah. Jika kelak Tuhan tak mengabulkan harap yang telah kupanjatkan di hari-hari yang lalu, tak apa. Aku tak akan pernah menyesal jika pernah memanjatkan itu di setiap pagiku. Tak akan pernah menyesal jika perjalananku tak sampai. Tapi setidaknya, aku pernah mendoa di atas sebuah ketulusan di dada. Aku hanya berharap, kelak Tuhan memberikanku sebuah bahagia, ketika aku mulai lelah dengan luka-luka yang aku rasakan. Pergilah. Pergilah bersama Ia yang akan menjamin kesenangan batinnya. Kebahagiaan yang tak akan pernah pudar meski waktu mulai mendoa. Aku hanya ingin suatu hari nanti kau tahu, bahwa ada seorang yang selalu tulus memberikan segalanya hanya demi ingin bersamamu. Yang pernah kau abaikan pengorbanannya. Yang pernah sempat kau lukai hatinya. Terima kasih atas suka ini. Sampaikan salamku kepada dua orang tuamu. Sampaikan salamku